Halo Sobat The Fresh, Selamat Tahun Baru Imlek! Kemarin masyarakat Cina di seluruh dunia telah merayakan Tahun Baru Imlek dengan meriah. Tahun ini menandakan kedatangan Tahun Naga, tepatnya Tahun Naga Kayu. Tahukah kamu, dalam budaya Cina, naga adalah hewan paling kuat dan beruntung. Naga merupakan hewan kelima dalam siklus 12 tahun dari lambang Zodiak Cina. Tahun Naga terakhir adalah Tahun 2012, dan setelah 12 tahun, kita kembali merayakan kehadiran Xionaga dalam Tahun Naga Kayu 2024. Apa istimewanya Naga Kayu bagi masyarakat Cina? Tahun Naga Kayu atau Wood Dragon diartikan sebagai awal yang baru bagi kesuksesan. Naga Kayu hanya muncul sekali setiap 60 tahun, menjadikannya mahluk langka dan menakjubkan. Tahun Naga Kayu dimulai ketika Tahun Baru Cina atau Imlek pada 10 Februari 2024, dan berakhir pada malam Tahun Baru Imlek pada tanggal 28 Januari 2025. Tahun ini melambangkan stabilitas, kejujuran, loyalitas, pertumbuhan, kreativitas, dan fleksibilitas. Naga Kayu dipercaya sebagai naga yang paling kreatif dan inovatif di antara naga lainnya. Mereka optimis, ambisius, dan suka menjelajahi ide-ide baru. Pada Tahun Naga Kayu ini, masyarakat Cina meyakini tahun ini menjadi tahun yang baik untuk kemajuan dan kemakmuran. Menurut ramalan Cina, 2024 diprediksi menjadi tahun yang hebat untuk memulai proyek-proyek baru dan menjelajahi peluang-peluang baru. Industri seperti fintech, kecerdasan buatan, keamanan cyber, blockchain, dan energi surya diperkirakan akan berkembang pesat. Namun, untuk berhasil di pasar yang kompetitif ini, penting bagi pelaku bisnis untuk merangkul teknologi-teknologi terbaru. Dilansir dari The Chinese Zodiac, beberapa CEO diprediksi akan mengalami keberuntungan, yaitu Sio Tikus, diprediksi akan sejahtera di tahun 2024 dengan keuangan yang stabil, potensi keuntungan yang besar, dan juga menikmati tahun penuh romansa dan hubungan yang dalam karena menjadi Zodiac yang paling cocok dengan naga. Sio Kelinci, akan menikmati keuangan yang stabil dan tidak menghadapi banyak tantangan sehingga mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan memperbaiki diri. Sio Naga, diperkirakan mengalami perkembangan dan peluang baru di tahun ini, termasuk dalam kehidupan percintaan. Sio Ular, akan dikelilingi dengan individu yang mendukung dan akan mengalami perubahan yang positif, terutama dalam pekerjaan serta dalam hubungan romansa. Sio Kuda, dapat menantikan stabilitas finansial, peluang karir, dan keberhasilan dalam hubungan selama menghadapinya dengan tenang dan menjaga kesehatan. Sio Ayam, diprediksi akan beruntung dalam peluang bisnis pada tahun 2024 dan memiliki banyak kesempatan, tapi sebaiknya percaya pada intuisi diri sendiri dan fokus pada hal yang penting. Sio Babi, akan menikmati tahun naga yang sejahtera dan menyenangkan. Mereka memiliki banyak kesempatan dalam pekerjaan serta meningkatkan kekayaan. Sementara yang lain, perlu waspada di tahun naga kayu, seperti Sio Kerbau, diperkirakan akan menghadapi masa sulit sepanjang tahun. Meskipun begitu, terdapat aspek positif yang dapat dinantikan dalam pekerjaan. Namun, tetap dengan usaha yang lebih dan berhati-hati untuk menghindari konflik. Sio Macan, dapat menantikan keberuntungan yang campur aduk, mengharapkan kesuksesan dalam aspek keuangan, namun harus hati-hati dalam aspek yang lain seperti kesehatan dan hubungan romansa. Sio Kambing, diprediksi mengalami tahun yang naik turun, karena keadaan yang tidak stabil, namun dengan bantuan dapat meningkatkan keberuntungan. Sio Monyet, akan mendapatkan kebahagiaan dan peluang dalam pekerjaan di tahun ini, namun harus tetap sederhana untuk menghindari pertengkaran. Sio Anjing, akan menghadapi tantangan dan harus berusaha lebih keras di tahun ini, namun dapat menantikan kesempatan dalam kesejahteraan dan kesehatan. Itulah prediksi keberuntungan 12 Sio di tahun Naga Kayu. Diharapkan setiap individu dapat mempersiapkan diri menghadapi tahun Naga Kayu ini. Tetap waspada, berinovasi, dan menjalani setiap momen dengan bijaksana. Mari kita sambut tahun Naga Kayu 2024 dengan semangat baru. Siap untuk menjelajahi peluang-peluang baru dan menciptakan nilai bagi diri kita sendiri dan orang lain.